Pemirsa tingkat kesadaran berlalu lintas warga kota Kupang tergolong rendah. Betapa tidak selama operasi Zebra Turanga 2022, sudah ratusan orang terjadi merahsia karena tidak lengkap, sementara yang lengkap belum sampai 50 orang. Kasat lantas Polresta Kupang Kota AKP Andri Ariansa menjelaskan, sejak digelarnya operasi Zebra Turanga 2022 pada tanggal 3 Oktober 2022, pihaknya menemukan ratusan pelanggaran. Mulai dari pelanggaran terkait kelengkapan kendaraan bermotor hingga kelengkapan pengendara. Bahkan menurut Kasat Lantas, dalam operasi Zebra pihaknya menyisipkan suatu program yang disebut Portal. Inovasi ini bertujuan untuk menjaring para pengendara kendaraan bermotor yang patuh secara total untuk diberikan reward berupa kupon PPM. Target pemberian kupon setiap hari sebanyak 100 pengendara, namun hasil yang diperoleh jauh dari ekspektasi. Dalam 3 hari operasi Portal, hanya 38 orang yang benar-benar tertib berlalu lintas. Kasat Lantas berharap pemberian reward kepada pengendara yang lengkap menjadi motivasi bagi penceriaan lainnya untuk mematuhi peraturan lalu lintas secara total. Saya sejujurnya, saya cukup kecewa terhadap hasil yang kita capai. Sebenarnya kita harapannya kuponnya kalau bisa 200 ini habis dalam sehari, itu lebih baik. Sedangkan kita 100 saja untuk satu hari, kita belum bisa menghabiskan. Dengan estimasi kita kegiatan operasi itu satu jam sampai dengan satu jam setengah kegiatan operasi Portal ini. Saya menilai masyarakat Kota Kupang masih kurang kesadaran untuk tertib tahap total berlalu lintas. Jadi kesimpulannya, masyarakat Kota Kupang tertib berlalu lintas itu masih karena takut terhadap aparat kepolisian, atau takut karena ditindak atau ditilang. Bukan karena takut keselamatan. Kesetelantas, Polresta Kupang Kota juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Kupang untuk menjadikan tertib berlalu lintas sebagai kebutuhan. Dari Kupang, Okto Bala, Tim Ainews melaporkan.